Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial Bagaimana Cara pengisian Rapot Digital Madrasah Ataupun RDM Karena sekarang itu Dalam pengisian Ataupun penginputan nilai Sudah menggunakan Sebuah web Ataupun aplikasi Untuk pengisian Rapot Digital Madrasah Ataupun penginputan nilainya Nah yang pertama langkahnya Kita masuk dulu ke Google Chrome Ataupun browser Kemudian Kita masukkan link Nah link ini biasanya Dikasih oleh operator-operator sekolah Kalau misalkan Untuk situs webnya Ini Namanya Rumah Ataupun kelas online Namun Biasanya link Untuk pengisian Untuk guru kelas Ataupun wali kelas Itu biasanya sudah dikasih oleh operator Di sekolahnya masing-masing Nah kali ini saya akan masuk Kita tunggu Nah ini tampilan awal dari Rapot Digital Madrasah ini Atau RDM Selanjutnya Langkahnya kita Masukkan disini Username nya Kita menggunakan Nick ya Ataupun NUPTK Dari Satu akun Ataupun Akun yang digunakan Seperti wali kelas Ataupun guru Yang akan Mengisi nilainya Kemudian password Nah kita tunggu Ini proses masuk Ke aplikasinya Berhasil Kemudian Kita tunggu Nah ini tampilan Di beranda ya Ada Profil dari guru kelas Ataupun wali kelas Nah disini ada terdapat Beberapa mata pelajaran Ataupun mata pelajaran yang Sesuai Disini misalkan Saya menggunakan Mata pelajarannya BTQ Ini kalau belum Dikirim Nilainya Ataupun belum Di input Dia itu merah ya Kalau sudah ya Nanti akan Jadi hijau Caranya Kita masuk dulu Ke Ini mata pelajaran Untuk kelas Berapa Yang akan kita isi Kali ini Saya akan Membuat sebuah Tutorial Contohnya Menggunakan Nilai Dari kelas 9B Ya Nah Jika misalkan Belum Di input Nilainya Maka Disininya Juga akan Kosong ya Belum ada nilai Sama sekali Nah di halaman ini Itu ada Bobot ya Kemudian nilai pengetahuan Dan nilai keterampilan Kita lihat Nah bobot ini Biasanya Kalau misalkan Belum diisi oleh Operatornya Kita bisa Mengisi manual ya Jadi bobot Harian dan ada Bobot Pas ya Selanjutnya Untuk meng-inputnya Kita masuk ke nilai Pengetahuan Nah disini Nilainya masih Kosong ya Karena belum Saya input Ataupun belum ada Nilai yang Di input Selanjutnya Bagaimana caranya Kita Lihat ke Harian Nah Disini ada Tombol Tambah ya Kemudian Upload Itu kalau misalkan Dikerjakan online ya Nah kita bisa Download template-nya Disini Pengerjaan offline Maksud saya Kita download Templatenya Kemudian Kalau misalkan Sudah diisi Ya Nilai Offline Ataupun Nilai rapat Yang di inputnya Kita bisa Langsung Upload ya Uploadnya dengan Format Excel Jadi ini pengisian Di luar aplikasi ya Nah formatnya Seperti ini Kita isi Manual dulu Mungkin Kalau misalkan Ingin Lancar Dari jaringan ya Setelah diisi Nanti kita upload Di bagian ini Kita upload Kemudian cari Dan masukkan Namun Saya disini Mencoba untuk Mengisi dengan Cara menambah Biasa ya Nah disini Isi dengan PH1 ya Ataupun Penilaian harian Contohnya Kemudian Kemudian Masukkan Materi singkat Tentang Pelajaran yang Diberikan ya Kepada Siswa-siswanya Misalkan disini Contoh Saya tuliskan Memahami pengertian Huruf Mokodaroh Misalkan itu Materi yang Disampaikan Di hari pertama Ataupun Pertemuan pertama Nah selanjutnya Kita inputkan Nilainya disini Kita inputkan Saya coba Acak aja Dulu Ini untuk Tutorial saja Semuanya Kita isi Ini jangan sampai Ada yang kosong ya Kalau misalkan kosong Nanti Tidak akan bisa Disimpan Semuanya Harus isi Ya Kita isi Secara Cepat aja ya Ini Memproses Datanya Memprosesnya Sudah beres ya Nah kalau sudah ada Misalkan di hari pertama Atau penerhaian PH1 nya Nah ini sudah ada Ini untuk edit Dan Untuk menghapus Tanda X itu Selanjutnya Kita tambahkan lagi Ini sama Ya pengerjaannya Untuk PH2 PH3 Dan terusnya Langkahnya sama dengan Yang tadi Yang pertama Kita coba Percepat aja ya Nah ini Yang kedua Sudah saya Simpan Nah Kemudian sudah muncul ya Sudah muncul Di PH2 nya Untuk menambah lagi Sama seperti yang tadi Langkahnya Kita buat Random saja ya Ataupun Ini hanya tutorial saja Kita isi Seperti biasa Untuk nilai Nanti Di Acak dulu ya Ya kita asal dulu ya Ini untuk Bentuk tutorial saja Kemudian kita siap lagi Nah misalkan disini sudah Ya Kita sudah Menginput Tiga Kali pertemuan ya Ataupun penilaian harian Kita sudah Tambahkan Selanjutnya Nilai pengetahuan Ya Kita pilih yang Pas Ataupun PAT Nah disini masih kosong Nilai-nilainya Kalau untuk pengisiannya Ini cukup simple ya Kita tinggal Menghitung Dari nilai Harian saja Ya Jumlah keseluruhan Rata-ratanya Nilainya berapa Kemudian kita input disini Ini secara manual ya Kita Kerjakan secara Acak saja Simpan Selanjutnya Masuk ke Nilai pengetahuan Ya Ataupun kita Review ya Lihat Nah Untuk Deskripsinya Ini sudah Otomatis ya Otomatis Sesuai dengan Yang tadi kita Input Nanti Ditambahin lagi Ini deskripsinya Tadi hanya materi singkat Kemudian deskripsinya Langsung dari Sistem ya Nah jika sudah Misalkan Nanti kita bisa langsung Kirim ya Ada tombol kirim Yang hijau Namun kita isi dulu ya Nilai Keterampilan Disini ada Portfolio Kemudian proyek Dan Unjuk kerja Langkah untuk pengisiannya Ini sih sebenarnya sama saja Dengan yang Nilai pengetahuan yang tadi Ataupun Penilaian harian ya Nah kita coba Tambahkan ya Ataupun Buat Tutorial lagi Dan karena Di menunya juga sama ya Ada menu tambah Kemudian ada Upload ya Upload itu untuk Kita ketika Mengisi Sudah punya nilai Dari Excelnya ya Misalkan disini Kita isi lagi Seperti biasa ya Seperti yang tadi Dimasukkan Untuk materinya Kemudian nilainya Kita masukkan lagi Itu biasa Sebenarnya Kalau misalkan Teman-teman sudah paham Ini tidak akan Terlalu sulit ya Untuk pengisian Yang ini Karena Ini sama saja Dengan yang tadi Dengan yang nilai pengetahuan Kalau misalkan Sudah paham yang pertama Maka otomatis Kita juga akan paham Untuk mengerjakan Seterusnya ya Ini sebuah Contoh saja Nah jika misalkan sudah Pengisiannya Nah deskripsi juga Sama ya Ini sifatnya itu Otomatis ya Langsung dari sistemnya Kita hanya masukkan Kata kunci saja Misalkan Seperti bacaan Al-Quran Dan sebagainya ya Nanti di deskripsinya Langsung dirubah lagi Oleh sistem Ataupun Misalkan ditambahkan Dengan Gaya bahasa Yang digunakan Oleh sistem Karena yang disini Kita hanya Menginput Sebuah 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 Dasarnya Ataupun kata kunci Dari Pelajaran yang Diberikan kepada siswa Nah jika sudah semuanya Disini Kita bisa langsung kirim ya Kita bisa langsung kirim Nah ini kita kirim Yang nilai pengetahuan Kemudian yang keterampilan Nah disini ada batal kirim ya Kita bisa mengambil kembali Ataupun membatalkan Kita mengirim Selanjutnya kita kirim lagi Nilai pengetahuannya Sama ya Disini bisa langsung di print ya Ataupun di copy Dalam bentuk format excel ya Ataupun di download Langsung saja kita kirim Nah Teman-teman bisa lihat Ini Nilai tadi yang Masih merah ya Sekarang sudah Jadi centang hijau Ataupun Sudah Ada nilainya Sudah dikerjakan Oleh guru kelasnya ya Kemudian ya Kita tinggal langsung Keluar saja Boleh Nah jika sudah Nanti juga diproses oleh Wali kelasnya ya Mungkin Sekian saja Tutorialnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh